Sejak resmi bercerai dengan Jai Al-Atas pada tahun 2014 silam, Christy Jusung memang terbilang tertutup seputar kehidupan pribadinya, terutama Asmara. Namun rupanya kini Christy sudah mampu move on akan masa lalunya, lantaran kini dirinya tengah menjalani hubungan Asmara dengan seorang pria. Sekarang Alhamdulillah ada, aku ada pendamping gitu. Jadi ya mungkin karena memang, ya sekarang lagi senang aja dengan kehidupan sekarang gitu. Udah lumayan lama sih. Kalau bilang milih-milih kan katanya gak boleh milih-milih jadi orang gitu. Ya kalau sekarang mungkin dapatnya, mungkin pasangannya bukan dari kalangan serenitis, ya memang jumlahnya bukan begitu. Hubungan Christy dengan sang kekasih nampaknya sudah semakin serius, mengingat wanita 34 tahun ini sudah mengenalkannya kepada buah hati tercinta bintang. Meski sudah mendapat lampu hijau dari bintang, namun nampaknya, Christy masih belum siap untuk kembali melangkah ke jenjang pernikahan. Bintang udah kenal. Ya mungkin kalau anak kecil kan masih belum ngerti ya gitu. Cuman yang ya pasti yang dia tahu, ya ini temannya mama gitu. Dan aku juga kan kalau sama bintang, memang teman-teman aku bukannya pasangan aku doang yang aku kenalin gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang memang teman main gitu. Jadi bintang juga terbiasa itu gitu loh. Kalau menikah sih pasti ada keinginan gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya berdoa aja mudah-mudahan diberikan waktu yang pas, gak tahu kapan ya berdoa aja. Belumlah targetnya yang penting usahanya sukses aja dulu. Lalu sosok seperti apa sang kekasih di mata Christy? Hingga mampu meluluhkan hatinya itu. Dia lebih dewasa, lebih apa ya, dia orang yang bisa ngajarin aku sih. Maksudnya dia bisa ngebimbing aku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau aku sih ngeliatnya gimana dia terhadap anak aku sih. Misalkan kasih sayangnya dia, anak aku tuh gimana perhatiannya dia gitu. Dan dia lebih, orangnya lebih apa ya, bisa deket sih sama anak aku gitu. Dan dia juga banyak kasih masukan kayak misalkan, oh iya ya, nih nanti tanggal segini ada liburan di sini nih gitu. Suka ngasih tahu gitu. Kadang-kadang malah dia lebih update daripada aku.